Assalamualaikum Hai Sobat Andal Terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV Pada Tajuk Zona Arab kali ini Kita belajar tentang Muhadjatha anittahiyyati watta'aruf Yang artinya Percakapan salam dan perkenalan Hasanan, langsung saja kita mulai Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Saya Kenadiy Kam umruka ya akhi Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Assalamualaikum dan Waalaikumussalam Sudah sangat familiar di Indonesia Namun Assalamualaikum Memiliki arti yaitu Semoga keselamatan bagimu Assalamu Keselamatan Alaikum Bagi kalian atau bagimu Dan yang menjawab Waalaikumussalam Waalaikumussalam Dan bagimu pula Keselamatan itu Dan Waalaikum Untuk kalian Assalam Keselamatan Jadi untuk strukturnya Dalam bahasa Arab Subjek yang akan diletakkan di belakang Dan untuk objeknya yang di depan Waalaikumussalam Dan bagi kalian juga Keselamatan itu Nah Sebelum kita lanjut ke percakapan Perlu diketahui bahwa Bahasa Arab Memiliki perbedaan Subjek dan objek Maskulin dan feminin Jadi Subjek dan objek Maskulin dan feminin Dalam bahasa Arab Memiliki perbedaan Nah untuk yang maskulin Bahasa Arab akan Menyebutkan Mudhakkar Sedangkan untuk yang feminin Mu'annath Mudhakkar Mu'annath Nah langsung saja kita ke contohnya Pertama Kayfahaluka Kayfahaluka Artinya Apa kabar Atau bagaimana kabarmu Kayfahaluka Nah karena disini berakhir Fathah Atau A Maka ini pasti yang dituju Adalah laki-laki Berarti yang ini adalah Mudhakkar Lalu Untuk menjawab Ana bikhayrin Ana bikhayrin Tapi biasanya Mereka akan bilang Ana bikhayr Wa anta Kayfahaluka Wa anta Kayfahaluka Wa anta Karena berakhiran Fathah Maka ini Mudhakkar Kayfahaluka Disini juga Fathah berarti Mudhakkar Ana bikhayr Wa anta Kayfahaluka Saya baik Dan bagaimana Dengan anda Atau Anda bagaimana Apakah Apa kabar Nah lalu Dijawab Ana bikhayr Wa alhamdulillah Saya baik Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Memiliki arti Alhamdul Terima kasih Lillah Itu Tuhan Atau Allah Nawa disini Artinya Dan Berarti Wa alhamdulillah Terima kasih Kepada Tuhan Nah Disini adalah Contoh Percakapan Atau Pembukaan Untuk yang Mudhakkar Lalu sekarang Kita coba Ke yang Mu'annath Untuk yang Mu'annath Disini Kayfahaluki Kayfahaluki Berakhiran Kasra Berarti Yang dituju Adalah Mu'annath Kayfahaluki Bagaimana Kabarmu Ana Bikhair Wa anti Kayfahaluki Wa anti Disini juga Berakhiran Kasra Berarti Yang dituju Adalah Perempuan Wa Kayfahaluki Disini juga Kasra Berarti Mu'annath Ana Bikhair Wa anti Kayfahaluki Saya baik Kabar saya Baik Dan kamu Apa kabar Wa anti Kayfahaluki Lalu Dijawab Ana Bikhair Walhamdulillah Nah Kalau untuk Menjawab Tidak ada Perbedaan Antara Mutakar Dan Mu'annath Nah sekarang Itu tidak Apa Ma'ismukah 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 Artinya apa Ismukah Namamu Ma'ismukah Nama kamu Siapa Yang dituju Pasti Laki-laki Karena disini Berakhiran Berakhiran Lalu Lalu Dijawab Ismi Sultan Ismi Sultan Ana Talibun Huna Ismi Ana Talibun Huna Ismi Artinya Nama saya Atau Nama aku Sultan Namanya Sultan Ana Talibun Huna Ana Artinya Saya Talibun Siswa Atau Mahasiswa Boleh Huna 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 Itu Disini Ana Talibun Huna Lalu Alif Berkata Ismi Malik Ismi Malik Ana Ustadun Huna Hal Anta Talibun Jadid Ismi Malik Ana Ustadun Huna Nama saya Malik Ana Ustadun Huna Saya Adalah Seorang Dosen Disini Ustadun Dosen Huna Disini Hal Anta Talibun Huna Hal Artinya Apakah Anta Talibun Jadid Hal Anta Talibun Jadid Talibun Itu Artinya Siswa Jadid Artinya Baru Apakah Anda Adalah Siswa Baru Atau Mahasiswa Baru Lalu Dijawab Naam Ya Ustadz Naam Ya Ustadz Iya Ustadz Atau Iya Pak Naam Artinya Iya Kemudian Ditanya Lagi Min Aina Anta Ya Sultan Min Aina Anta Ya Sultan Min Aina Anta Kamu Berasal Dari Mana Sultan Ana Min Suria Ana Suri Dijawab Ana Min Suria Ana Suri Saya Berasal Dari Suria Ana Suri Suri Disini Artinya Saya Berwarga Negara Suria Lalu Alif Berkata Selamat Datang Sultan Tafaddal Udukhulal Fasr Tafaddal Artinya Silahkan Udukhulal Fasr Silahkan Masuk Kedalam Kelas Udukhulal Ini Adalah Kata Perintah Yang Berarti Masuk Menyuruh Untuk Masuk Al-Fasr Artinya Kelas Kedalam Kelas Tafaddal Udukhulul Fasr Udukhulal Fasr Lalu Dijawab Syukran Ya Ustaz Syukran Ya Ustaz Syukran Artinya Terima kasih Pak Dosen Atau Terima kasih Pak Nah Lalu Sekarang Kita Coba Percakapan Antara Perempuan Atau Hiwarun Baina Syakhsatain Nah disini Syakhsatain Syakhsatain Artinya Dua Perempuan Syakhsatain Karena data Jadi Syakhsatain Nah ini Percakapan Antara Alif Dan Bak Juga Mas Ma Ismuki Atau Mas Muki Nama Kamu Siapa Berakhiran Kesrah Berarti Yang dituju Adalah Perempuan Atau Mu'annath Mas Muki Ismi Wardah Wamasmuki Ismi Wardah Wamasmuki Ismi Nama saya Wardah Wamasmuki Atau Wamaismuki Dan kamu Siapa Namamu Ismi Hanan Hal Apakah Kamu Adalah Siswa Atau Mahasiswa Lalu Dijawab Naam Lalu Alif Berkata Rai' 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 Atau Rai' artinya asik atau hebat Tolibatun artinya murid tapi perempuan Karena ada tamarbutah Aydan artinya juga Asik saya juga mahasiswa Saya adalah mahasiswa Kuliyatitib artinya fakultas kedokteran Nah kuliah artinya fakultas Atib artinya kedokteran Lalu Siba berkata Dan saya juga Dan Dan saya juga Hal apakah Antikamu Tolibatun Mahasiswa perempuan Jangan lupa karena ada Tamarbutah Jadi datunhuna Baru disini Apakah anda adalah mahasiswa baru disini Nah disini ada tamarbutah Berbeda dengan yang sebelumnya Karena yang dimaksud adalah mahasiswa perempuan Hal anti talibatun jalidatun Lalu dia jawab Sahih Izan Haya nadukhul al fasl ma'an Sahih Izan Haya nadukhul al fasl ma'an Sahih Artinya betul Atau benar Izan Izan Artinya Kalau begitu Haya nadukhul al fasl ma'an Haya ayo Nadukhul al fasl Nadukhul Mari kita masuk kelas Nadukhul Disini berawal nun Karena mereka berdua Fasl ma'an Fasl artinya kelas Ma'an artinya bersama Jadi Sahih Izan Haya nadukhul al fasl ma'an Kalau begitu Mari kita masuk kelas bersama Lalu Bittabak Hanal wakta bil fi'an Bittabak Hanal wakta bil fi'an Bittabak artinya Tentu Atau Tentu saja Hanal wakta bil fi'il Hanal wakta Artinya Sudah waktunya Hana Ini berarti Sekarang Tapi disini konteksnya Sudah waktunya Bil fi'il Sudah waktunya sih Gitu Jadi Bittabak Hanal wakta bil fi'il Tentu saja Ini sudah waktunya Nah kira-kira Itulah perbedaan Antara percakapan Antara perempuan Dan laki-laki Atau mudhakkar Dan mu'anat Jerman diri Kalian bisa belajar Dengan buku-buku Dari Andaliman Books Kalau ada pertanyaan Jangan lupa tuliskan Di kolom komentar ya Jangan lupa untuk Like, Share, Subscribe Dan klik tombol loncengnya Supaya kalian Gak ketinggalan materi Pelajaran Bahasa Arab Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati